Hati-hati kalian ya, itu kalian ambil itu tadi, bilang Rati Medan, Rati Medan bilang Hei, kembali lagi dengan Rati Medan Cikui Cikui Oke sahabat semua, sekarang kita akan berangkat ke Danau Toba, kita mau update kondisi terkini Danau Toba-nya Oke, lihat nanti di Youtube channel saya, Rati Medan Cikui Cikui Cheek Kebukan Mana�it 9, Pak? Manajisan kita? Jangan lupa Guys, Rati Medan, Rati Medan, Rati Medan, Jangan lupa на stress Hey! Selamat menikmati! 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 Bisa kita dengar keterangan dari orang setempat ya, terkait batu gantung. Jadi di batu gantung ini ada anak-anak, disebut apa orang? Anak kapal atau apa? Ini ya, ya ini ya, mantap-mantap, hati-hati kalian ya, itu kalian ambil itu tadi, bilang Rati Medan, Rati Medan bilang. Nah, ini sekarang saya berada di bagian belakang kapal. Di belakang sana terlihat adalah parapat, daerah parapat yang tadi malam tempat kita nginap. Sekarang kita menuju Tomo. Keliatannya masih dekat, tapi kita sudah makan waktu di kurang setengah jam di atas kapal. Nah, ini memang tadi kan kita baru dari batu gantung itu. Jadi, sepengetahuan saya itu adalah putri yang menjadi batu. Oh, gitu ya Pak? Apa cerita sebenarnya? Aku, ini nampak banget buat cerita dari tahun 2 bulu. Itu bukan seorang gadis. Gadis? Gadis yang mau dicotoh balik. Dia, anak-anak yang paling tercantik dari kampung ini. Di kampung apa namanya? Itu bisa sepeganding. Sepeganding? Iya. Dia dulu mau dicotohkan sama anak raja. Itu kan keluarga satu-dua-dua. Jadi, dia bersumpah tengok anak raja ini. Karena anak raja ini cacat. Oh, cacat. Jadi, anak-anak sanggup lagi dia mengelar. Pemaksaan dari orang tuanya ini, supaya mereka dijodohkan. Iya, iya. Dia mengambil persimpulan. Daripada aku, daripada aku sama dia, lebih baiklah aku bunuh diri. Nah, itulah pikiran dia, pikiran seperempuan ini. Nah, jadi dia naik dari kampung sebelah. Itulah namanya desa Semaganti. Dia naik ke atas batu gantung. Rencana dia mau lompat ke danau. Nah, rupanya kakinya terikat. Kakinya terikat. Apa, daun-daun apa itu ya? Akar-akaran itu lah ya? Nah, dia tergantung. Jadi, dia tergantung. Nah, jadi datang oleh raja ini disuruhlah semua adilannya, apa masukan-apa masakannya, mencari dia. Nah, nggak capek orang itu mencari. Jadi, rupanya dia bawa ayamnya. Dia bawa ayam sama anak ayamnya. Sama anjing. Yang siga di situ, putri itu ya? Nah, siga di sini. Anak-anak di sini kan? Nah, dia lompat. Ditinggalkannya anak ayamnya di dalam keranjang di atas. Nah, jadi setelah kecatat orang itu, naiklah anjing dan raja ini ke atas batu itu. Ditengoknya lah ada anak ayam. Nah, ada anak ayam. Itu yang ada, pancingnya. Nah, si anak gadis tadi melompat. Dia ikut pancingnya, dia melompat. Nah, jadi anak ayamnya di bawah. Indung ayamnya. Jadi, setelah udah dapet anak ayamnya ini, dipanggillah semua apanya ajudannya ini. Biar turun ke bawah. Turun orang itu ke bawah, lihat orang itu lagi ke atas, dia udah tergantung. Nah, jadi dipanggillah ini raja ini, bapaknya, orang tuanya ini. Dipanggillah. Nah, terus? Nah, karena udah malu tadi suratnya ini, koroktuasi anak gadis ini, karena udah pesalnya diputuk lagi di sini. Kau udah, karena ini bilang koroktuanya adalah, kau udah memalukan kami keluarga. Kau udah memalukan keluarga kita semua. Jadi, apa boleh buat? Disitulah kau selamanya menjadi baju. Nah, jadi tadi, putrinya menempel ke batu itu, kepalanya ke bawah. Oh, gitu. Iya, jadi namanya Duma Borusinaga. Duma? Duma Borusinaga. Itu nama putrinya? Iya. Oh, rajanya raja apa itu, Bang? Itulah raja dari desa Subakanting. Oh, desa Subakanting. versa tidak temenkan. Juga Borusinaga. Yeah. Ina- Aya. Baja. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton